Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi bersama Kak Teddy Nah, kali ini kita masih membahas soal mengenai fluida dinamis Langsung saja kita ke soalnya Sebuah bug dalam keadaan terbuka mempunyai kedalaman 0,8 meter Terdapat sebuah lubang kecil dengan luas penampang 1 cm pangkat 2 pada dasar tangki Debit aliran yang keluar, lubang tersebut adalah berapa Oke, jadi disini Kakak mau gambar dulu ya Kira-kira gimana bentuknya Oke, bentuknya gini Baru berlubang di dasarnya ya Oke, berlubang di dasar tangkinya Oke, nah Oke, gini ya Ini punya kedalaman atau ketinggian itu sebesar 0,8 meter ya 0,8 meter Kemudian yang ditanya adalah berapa nih debit aliran air yang keluar dari lubang ini ya Berapa nih debit aliran air yang keluar Oke Nah, untuk mencari debit kan Kita tahu ya persamaan debit itu bisa volume Volume dibagi waktu Nah, atau ini sama dengan A di luas penampang dikali dengan kecepatan Oke, jadi kalau gitu Kita akan pakai yang A kali V ya Jadi, kan yang ditanya itu debit Debitnya berapa Oke Jadi debit kuih itu kan sama dengan A dikali V ya Oke, A dikali V Nah, disini A-nya Udah ditahui ya Oke, berdasarkan informasi di soal Nilai A-nya itu adalah 1 cm pangkat 1 cm pangkat 2 Atau ini sama dengan 1 10 pangkat minus 4 Meter pangkat 2 Oke Nah, kemudian Kita udah tahu nilai A-nya Sekarang kita mau cari nilai V-nya ya Berapa nilai V-nya Oke, nah V-nya itu bisa dicari dengan persamaan Dari persamaan gerak lurus Jadi disini kan V 0-nya disini 0 Oke, kita anggap disini V 0-nya 0 ya Karena memang diam ya Kemudian V disini Tadi saat mau keluar dari lubang Kita simbolkan V Oke, kita pakai persamaan Apa ya Persamaan gerak jatuh bebas ya Dimana V itu sama dengan V kuadrat itu sama dengan V 0 kuadrat ditambah 2GH ya Oke Dimana V 0-nya ini 0 Jadi kita bisa tuliskan V kuadrat itu sama dengan 0 Ditambah 2GH Atau V itu sama dengan Akar 2GH Oke, akar 2GH Berarti V-nya sama dengan Akar 2 dikali 10 Dikali dengan 0,8 Oke Ini 10 kali 0,8 Dapatnya 8 8 kali 2 16 Akar 16 itu 4 ya Jadi bisa ditulis 4 meter per second Sekarang kita substitusikan Nilai V ini Kesini ya Oke, jadi Itu sama dengan Oke Sama dengan A-nya itu 1 kali 10 pangkat Minus 4 Dikali V-nya 4 Meter per second Jadi kita akan peroleh Nilai Kita akan peroleh nilai Sama dengan 4 dikali 10 pangkat Minus 4 Ini satuannya Meter pangkat 3 Oke Meter pangkat 3 per second Nah, ini kita akan ubah ya Nah, ini kita akan ubah Ke Satuan liter Kita akan ubah ke Satuan liter per menit ya Sesuai dengan permintaan Di soal ini Oke Jadi ini kita tulis pertama dulu 4 dikali 10 pangkat Minus 4 Nah 1 meter pangkat 3 Itu sama dengan 10 pangkat 3 10 pangkat 3 Disimeter pangkat 3 ya Disimeter pangkat 3 Itu kan setara sama liter ya Jadi bisa ditulis 10 pangkat 3 liter Jadi ini bisa ditulis 10 pangkat 3 liter Dibagi 1 second Nah, 1 second Itu sama dengan 1 per 60 menit ya Oke 1 per 60 menit Jadi ini kita ganti lagi dengan 1 per 60 menit Oke 1 per 60 menit Nah, ini kalau Kita selesaikan Kita akan peroleh 24 Kita akan peroleh 24 liter per menit Oke 24 liter per menit Jadi jawaban yang tepat Untuk menjawab soal ini Itu adalah opsi yang D Oke Oke Teman-teman Pembahasan kita cukup sampai disini Semoga bisa dipahami Jangan lupa untuk di-like Dan di-share ke teman-temannya Supaya kita bisa berbagi Ilmu pengetahuan Oke Thank you Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh